Indonesia dan Korea Selatan menandatangani tiga perjanjian, salah satunya perjanjian penyelesaian perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Presiden Joko Widodo berharap dokumen IKCEPA dapat ditangani awal tahun 2020. Selain itu, kedua negara sepakat mengenai bebas visa khusus pemegang paspor diplomatik dan dinas. Indonesia juga menanggapi positif tawaran Presiden Moon Jae-in terkait kerjasama dalam pemindahan ibu kota negara. Tidak hanya itu, Indonesia juga menyambut baik investasi dari Hyundai Motor senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia juga menanti realisasi investasi dari LG Chem dan juga LG International. Yang pertama, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi. Dan saya menyambut baik selesainya perundingan Indonesia-Korea SEPA. Dan saya berharap dokumen ini ditandatangani pada awal 2020. IKCEPA adalah simbol komitmen kedua negara bagi keterbukaan ekonomi. Dan dalam konteks kawasan, meskipun India belum mendukung, saya berharap RSEP juga...